Intro Gak punya akhlak atau sopan santun Meskipun sopan santun, toto kromo Ngomali, ungga ungu Itu baru kode etik Lah bagaimana Kita supaya gak tercampur Dengan orang yang Berisai buruk Perisainya buruk, tampilannya Watak watuknya Buruk, itu ada Kadisnya disini Mereka sudah nantuk belum? Ada pertanyaan? Ya terima kasih tidak ada pertanyaan Waruwiat Tobron Diriwayatkan oleh Imam Tobroni Anbasir Annausalam wa wali wasalam Makor Jadi, Imam Tobroni ini Diriwayatkan informasi dari Basir, jadi memang hadis ini Barangkali dengan jarang mendengar Karena bukan dari Bukhari Muslim, jadi kitab ini Tipis, tapi ketika Menyampaikan hadis Periwayatnya, rawinya Disampaikan Imam Tobroni Yang selama ini yang namanya Rawi hadis yang terkenal Kalau tidak Bukhari ya Padahal banyak Bukhari Muslim, Abu Daud, Tirmidin, Nasai Ibn Maca, Ibn Hibban, Tobroni Bukhari Ya itulah katanya yang selama ini Umumnya yang dipakai Jadi, ini Kola Kola wadai banyu Kolu legenda Kolu lepeh Kan musim-musim jam rawan Buatnya yang terkenal Waki lalan jari Nikil Watu cilik Jenengi Krikil Kodok cilik Jenengi Percil Jambu cilik Jenengi Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mengendikan Isrim Isrim Putuslah Jawilah Al-Ahmako Orang yang Ber Perisai Buruk Ahmak Niku Ngapun Bahasa Gampang Kumpurung Paham Kumpurung Jadi Jadi Ahmak Disini Bukan jahil Orang yang jahil Itu Kan diartikan Bodoh Ahmak Niki Bodohnya Ngerti Itu kan Oke Duit Saya ngerti Ngerti Tapi Oke Jadi Maaf Kalau orang Di jalan Terus Gak pakai Baju Ini Kau nama ini Tiang Orang gila Itu namanya Jahlun Ini Ahmak Niki Gilai Boten Pakainnya Ngesai Tapi Perisainya Jelek Akhlaknya Maksud Ngi Ahmak Disuruh Menjauhi Bikasril Hamjati Kenapa Tadi Saya Baca Isrim Karena Ada keterangan Bikasril Hamzati Warroi Isrim Isrim Hamjanya Dikasro Roknya Dikasro Isrim Kenapa? Oke Nama itu Makanya Jangan sampai Besok Kalau punya anak Ada rencana Yang punya anak Nih Jangan Beri nama Muhammad Sorim Jangan Tukang Ngerim Nanti Mundur 1620 Menit Tidak 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 Karena Ketinggalan Bikas Tidak 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 Isrim Al-Ahmak Jauhilah Putuslah Orang Yang Berperisai Atau Berwatak Tidak Kalau Senangnya Watak Watak Itu kan Berarti Karakter Karakter Hampir Milip Dengan Akhlak Tapi Nek Sopan Santun Bereng Tentu Akhlak Jadi Jauhilah Orang Yang Berkarakter Berperisai Buruk Berarti Ini adalah Akhlak Mahmudah Makanya Akhlak Mahmudah Kalau Dalam Ilmu Pelajaran Kita Sejak Di MTS Dulu Magister Teknik Sipil MTS Kan Magister Teknik Sipil SMP Hibah Hibah Fakultas Ngerumpi Jurusan Rasan Rasan Akhlak Buruk Madmuma Bang Somp At Takabur Bang Somp 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 Terus Ujuk Ujuk Lebih Besar Daripada Takabur Dosanya Kalau Mengupas Akhlak Madmuma Gawat Nanti Habis Lagi Timanya Jadi Orang Yang Ujuk Menarik Orang Lain Supaya Orang Orang Yang Ujuk Dosanya Ditanggung Sendiri Jika Yang Diujubi Tidak Bisa Ditarik Tapi Kalau Orang Takabur Bisa Mengajak Patungan Duso Loh Duso Ini Mengajak Patungan Contoh Biar Gampang Tujuannya Takabur Membanggakan Menyombongkan Diri Ngerti Kalau Habis Beli Gelang Musim Tahun Baru Hadiah Hadiah Liburan Panjang Saking Bapak Tuku Pelem Niku Pinten Dilala Sing Dodol Pelem Giginya Emas Ngeteng Sing Dodol Pelem Meneng Tapi Niatnya Ini Nyombong Niku Sekil Berarti Duso Ditanggung Menglur Menglur Tapi Ini Ujuk Membanggakan Dirinya Tidak Bakal Ditanggung Orang Lain Jika Yang Diujubi Tidak Sadar Contoh Kalo Arloji Kalo Niki Mahal Niki Niki Saum Pembang Sejuk Dan Cuma Satu Orang Yang Punya Arloji Niki Kalo Khaidirin Wal Hadirot Padahal Belum Waktunya Gini Gini Khaidirin Wal Hadirot Tujuan Kalo Adalah Pengen Pamer Arloji Kalo Niki Mahal Tapi Nengan Gak Konsentrasi Nang Arloji Kalo Malak Konsentrasi Ke Kopi Kalo Mahal Sekali Kopianya Kalo 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 Ujub Duh Soe Lebih Gede Ujub Tentu Ini Akhlak Mahal Luas Kuliah 14 Pertemuan Satu Pertemuan Mundur 10 Menit Gak Pah Gila Ini kan Diku Akhlak Mahal Mundur Malik Enten Pertanyaan Tentu Tentu Oh Gak Bisa Baca Jawah Ini Gak Gak Bisa Jawa Berarti Bahasa Arab Gini Ayu Alhadirun Rahimakum Wah Waya Almustamion Almustamion Rahimakum Wah Bukan Paham Gini Al Fatiha Oke Gampang Jangan Ini Bahasa Arab Ini Saket Nepas Temka Bahasa Arab Hala Tengk Sulu Wosya Wujuh Yawm Aydin Khosya Amilat Nasiwa Adas Narun Hamiya Itu Sudah Bahasa Arab Surat Al-Hosya Bu Pak Imamnya Mesti Paham Sering Dipakai Jadi Kita Lanjutkan Ini Bagus Sekali Iktok Belajarin Berminggu Coba Kita Baca Maksudnya Iktok Putuslah Wudau Putuslah Rasa Senang Kepada Orang Yang Berperisai Buruk Sehingga Maaf Saya Tidak Setuju Ada Anak Atau Pemuda Akhlaknya Buruk Terus Yang Dibawa Bawa Orang tua Bukan Hanya Orang Tuanya Yang Mendapatkan Kiriman Dosa Tapi Yang Menjelek Jelekan Orang Tuanya Itu Justru Malah Berdosa Sehingga Ada Nazoman Si'ir Anil Mar'i La Tas'al Wasal An Korini Fa'innal Korina Bilmukoroni Ya Ketati Anil Mar'i Tentang Pribadi Seseorang Janganlah Terlalu Jauh Mencari Siapa Bapaknya Siapa Ibunya Siapa Mbahnya Siapa Kakeknya Jangan Terlalu Jauh Tapi Wasal An Korini Tanyalah Sopo Sing Dikekan Cancani Sopo Sing Dijadikan Teman Teman Karena Apa Fa'innal Korina Bilmukoroni Ya Ketati Karena Teman Itu Bisa Mempengaruhi Watak Watuknya Orang Yang Berteman Ini Makolah Sair Tapi Di hadis Ini Ada Kok sudah Dikasih Konsumsi Oh Kerjasama Kita kasih Konsumsi Mesti Perasaan Pak Ustadz Ini Dikasih Konsumsi Berarti Tidak Usah Diuntur Pak Selalu Udan Oh Ya Oh Pasti Pertengahan Mereka Mana tadi Hilang tulisan Ini Cilik-cilik Kayak Seru Untung Oke Wal Makna Oke Mereka Sampai Kersian Bukur Tengah Untuk Mereka Di Cipin Wal Makna Adapun Makna Arti Daripada Disuruh Memutus Hubungan Jadi Maaf Berarti Ini Termasuk Memutus Silaturohim Memutus Disini Adalah Memutus Wataknya Loh Maaf Nanti Dikira Disuruh Memutus Silaturohim Jadi Iktok Maka Karena Itu Putuslah Wudahu Untuk Supaya Seneng Karena Orang Itu Kalau Sudah Seneng Dengan Orang Lain Maka Kemana Mana Akan Mengikuti Ini Corowong Jawa Gimana Pak Kalau Berteman Dengan Orang Penjual Mengi Wangi Otomatis Ini Tidak Beli Semprot Ben Beli Oke Mana Tadi Tidak Tidak Artinya Jangan Berkekan Menemani Sohid Niki Lebih dari Sekedar Teman Sohid Itu Menurut Bahasa Arab Orang Yang Hanya Eh Bukan Hanya Berteman Ketika Senang Tapi Dalam Kondisi Susah Juga Kita Selama Ini Beripun Mendengar Kalau Lagi Sukses Banyak Yang Nyapa Tapi Kalau Dalam Kondisi Sajede Susah Nistapa Justru Malah Tidak Ada Yang Menyapa Menemani Lagi Lagi Sohid Lagi 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 Sohid Jangan Kamu Kanjani Orang Orang Yang Ahmak Tadi Orang Yang Berperisai Buruk Yang Akhlak Nya Jelek Lagi Lagi Halati Karena Jeleknya Halah Halan Tinggal Lagi Ini Artinya Apa Lama Lama Kita Ikut Mimbrung Lama Lama Akan Terpengaruh Dengan Watak Watak Makanya Sohid Disini Adalah Disuri Latu Sohid Janganlah Kamu Mengikuti Sampai Pedalam Dalamnya Watak Watak Bukan Memutus Dalam Hal Silaturrohim Atau Hubungan Kemanusiaan Bukan Oke Likup Lianat Nah Ini Bener Bagus Sekali Walianat Tiba Karena Tiba Tiba Niku Wa Wa Wat To Napa Wat To Lianat Tiba Karena Watak Ngetan Ngi Watak Niku Napa Bahasa Indonesia Bisanya Karakter Nah Berarti Karena Akhlak Yang Baik Nopo Akhlak Yang Jelek Berarti Disini Hayu Lianat Tiba Karena Watak Karakter Serokotun Akan Mencuri Hayu Paham Maksud Watak Mencuri Pelan Pelan Lama Lama Mengikut Mengikuti Serokotun Lama Lama Akan Mengikuti Nah Sing Mengikuti Niku Kiro Kiro Nopo Jadi Watak Disim Menurut Ilmu Tasawub Watak Yang Mengikuti Kejelekan Itu Apa Berarti Nafsu Ingat Jadi Nafsu Niku Ada Tiga Jadi Harus Belok Nafsu Niku 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 Nyambung Nafsu Insyaallah Banyak Yang Kenal Paham Napa Nafsu Yang Pertama Menurut Al-Quran Al-Ammar Napa Niku Dalam Al-Quran Menurut Sigmund Freud Napa Sigmund Freud Ini Ada Yang Jurusan Psikolog Pasti Mengenal Niku Psikolog Psikoanalisanya Sigmund Freud Nggak Melong Banca Niku Nafsu Al-Ammar Niku Namanya Nafsu It Atau S Napa It It Niku Nafsu Kebinatangan Nah Yang dimaksud Disini Serokotun Wakot Yasroku Tohuka Kadang Kadang Watakmu Itu Minu Akan Lampat Laun Meniru Temen Temen Yang Wataknya Perisainya Jelek Tadi Makanya Disini Serokotun Disini Adalah Watak Watak Itu Berarti Apa Nafsu Al Amaro Nafsu Kebinatangan Sehingga Ada Sebuah Penelitian Bayi Aja Kalau Sejak Kecil Andekan Itu Ada Bayi Dan Maksudnya Bayi Itu Ditaruh Di Hewan Hewan Itu Yang Sudah Dina Paham Namanya Mengasuh Bayi Dicampurkan Dengan Sejak Kecil Hewan Itu Sampai Besar Tidak Bakal Bisa Jalan Pasti Mengikuti Siapa Yang Ini Di Barat Sudah Di Penelitian Ternyata Bayi Yang Sejak Kecil Dicidi Oleh Hewan Jalannya Dan Makannya Juga Seperti Hewan Makanya Pendidikan Anak Usia Dini Harus Hati-hati Gurunya Diseleksikan Lebih Terseleksi Guru Paut Guru Tegah Daripada Dosen Kan Langsung Meniru Sama Dengan Bayi Karakternya Cepat Meniru Sampai Watak Mencurinya Itu Secara Pelan Sehingga Kalau Nafsu yang Kedua Itu Otomatis Memang Apa itu Namanya Beda Beda Dengan Nafsu Al-Amaro Kebinatangan Nafsu Kebinatangan Nafsu Pengen Enaknya Pengajian Itu Memang Gak Enak Bagi Yang Gak Seneng Pengajian Izin Kuloan Sariyawan Tanun Itu Bagi Yang Nuri Nafsu Al-Amaro Tapi Kalau Dia Itu Punya Rasa Kebersamaan Seumpama Ya Allah Saya Harus Ikut Mengadiri Nanti Kalau Semuanya Izin Semua Mesak Pak Ustadz Akhir Pak Ustadz Yang Ngomong Sendir Sendiri Jadinya Pengajian Online Jadi Nafsu Yang Kedua Ini Yang Tiga Kan Tidak Masuk Kesini Yaitu Nafsu Mutmainna Mutmainna Ini Menurut Sigmund Freud Tadi Mutmainna Ini Ego Yang Allawama Baru Super Ego Super Ego Yang Allawamanya Super Ego Tapi Ada yang Dipalek Al-Mutmainna Itu adalah Super Ego Yang Al-Mutmainna Dalinya Ayatuan Nafsul Mutmainna Irji'i Ila Rabbiki Rodiyatam Marriya Fad Kuli Fi Ibadi Wad Kuli Jannati Jadi Sekali Lagi Bapak Ibu Ibu Kenapa Akhlak Yang Jelek Itu Harus Kita Hindari Ibu 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 Terima kasih.